Perang Dunia Kedua Perang Dunia Kedua adalah pertempuran terbesar dan paling mematikan dalam sejarah umat manusia. 19 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia pertama, dunia kembali dihantui oleh bayang-bayang ketegangan dan konflik yang semakin memburuk. Pada tahun 1939, keheningan kembali pecah menjadi kekerasan tanpa ampun. Seperti kilat di malam gelap, perang kembali melanda dunia, mengguncangkan hati dan merobek kedamaian yang rapuh. Pada tanggal 1 September 1939, ketika matahari terbit di pagi yang tenang, dunia tak menyangka bahwa saat itu akan menjadi permulaan dari kehancuran yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Pasukan Jerman melintasi perbatasan Polandia dengan kekuatan penuh. Serangan itu terjadi secara brutal dan tanpa ampun, menghujani langit dengan ledakan dan menghubung kota-kota Polandia. Dalam hitungan hari, negara kecil yang damai ini jatuh ke dalam kehancuran. Serbuan pasukan Jerman yang tak terkendali mempora-porandakan pertahanan Polandia yang lemah, kota-kota menjadi puing-puing dan rakyat Polandia berlarian dalam ketakutan. Pada saat yang sama, dunia menahan nafas ketika mereka menyaksikan kemarahan Jerman yang terus meluas. Berita penyerangan itu pun menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dan pada tanggal 3 September 1939, Britania, Raya, dan Perancis sebagai sekutu Polandia mengutuskan bahwa mereka tidak bisa lagi berdiam diri. Mereka menyatakan perang terhadap Jerman yang telah menciptakan badai yang tak terelakkan. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, serangan ke Polandia hanya permulaan dari gelombang kehancuran yang akan menyapu seluruh dunia. Dan inilah kisah kelam sejarah Perang Dunia II. Tahun 1939, Jerman dipimpin oleh diktator Nazi, yaitu Aldo Hitler. Dia meyakini rakyatnya merupakan ras unggul yang ditakdirkan untuk menahlukan Eropa. Pasukannya telah berjalan memasuki Austria dan Cekoloskia. Namun Perang Dunia II dimulai saat Hitler menugaskan angkatan udara Jerman yang dikenal sebagai Ludwef untuk mengimpasi Polandia. Serbuan pasukan Jerman yang tak terkendali, memporaporandakan pertahanan Polandia yang lemah. Kota-kota menjadi puing-puing, dan rakyat Polandia berlarian dalam ketakutan yang sangat mendalam. Setelah tiga minggu dalam penyerangan, ibu kota Polandia jatuh ke tangan Jerman. Setelah Jerman berhasil menduduki Polandia, teror pun dimulai. Pasukan Jerman menangkap rabi ortodoks, kemudian mengikatnya di atap sinagoge kayu, dan membakarnya hidup-hidup. Dan pasukan Jerman hanya menentukan kapan mereka akan membunuh semua warga Polandia. Sehingga satu-satunya pilihan yang tersisa bagi para penduduk adalah membela diri dan melindungi keluarga mereka sebisa mungkin, walaupun secara berlahan-lahan semua pembantaian itu terjadi. I remember seeing dead horses and the ruined buildings. My mother burst crying and she threw up when she saw everything that was happening. It was just such a shock. We were simply overwhelmed by the German military might. It was a feeling of being in a trap. There was no way out. The Germans started the terror immediately. They brought in the orthodox rabbi and tied them up to the roof of the wooden synagogue and started a fire. And they all died right in front of my eyes. Setelah menduduki Polandia, Hitler hendak membentuk kekaisaran Jerman dengan menginvasi negara-negara timur. Namun Inggris Raya dan Perancis memiliki fakta dengan Polandia. Sehingga Inggris Raya dan Perancis menyatakan perang dengan Jerman. Setelah menyatakan perang dengan Jerman, anak-anak di Paris dan London diamankan keperdesaan. Lalu Perancis dan Inggris meminta bantuan pasukan kolonial mereka dari Asia dan Afrika. Pasukan sekutu menyebar di sepanjang garis Maginot, sebuah rangkaian banker dengan benteng di sepanjang perbatasan Jerman. Selama delapan bulan, kedua kubu saling mengawasi dari sisi berseberangan. Musim semi-1940, pasukan Jerman melancarkan serangan dadahkan. Mereka mengintari garis Maginot dan melewati hutan Ardennes. Setelah menakhlukkan Maginot dan Netherlands, kemudian pasukan tank lapis baja dengan roda ban karet atau disebut dengan Panzer, menyerbu Belgia, Belanda, dan Perancis. Mengetahui penyerbuan itu, pasukan Inggris mengerahkan beberapa kendaraan lapis baja yang sangat usang. Namun kendaraan itu tak kuat untuk berhadapan dengan serangan tank lapis baja milik pasukan Jerman. Hanya sekali tembakan, tank lapis baja pasukan Inggris langsung hancur. Mengetahui kekuatan pasukan Panzer, pasukan Inggris bergerak mundur ke pantai Dunker dan mereka terpojok oleh pasukan Jerman. Mereka terjebak tanpa pertahanan. Tak lama kemudian, tiba-tiba pesawat-pesawat bermunculan dari langit. Pesawat-pesawat itu berdesing, menungkik, dan mulai menembaki pasukan Inggris. Pasukan yang sudah terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa pasrah menerima teror yang mengerikan itu. Dalam keadaan terpojok, pasukan Inggris melakukan langkah evakuasi terakhir, yaitu menaiki kapal skutu. Namun pesawat-pesawat itu melakukan serangan terbang rendah dan mulai melakukan serangan brutal dan menghancurkan kapal rumah sakit skutu. Pantai Dunker ini sehari-hari, pesawat-pesawat tersebut telah dilakukan machine gunned and slaughtered by low-flying aircraft. Pantai hospital-pesawat tersebut telah menyerang. Evakuasi Dunker, kurang lebih 338 ribu pasukan skutu berhasil dievakuasi dari pantai Dunker. Dari jumlah tersebut, sekitar 198 ribu diantaranya adalah pasukan Inggris dan sisanya terdiri dari pasukan Perancis, Belgia, dan sejumlah kecil pasukan dari negara lain yang terlibat dalam konflik. Dalam pertempuran Dunker atau evakuasi Dunker, pasukan yang bugul tidak sebesar jumlah pasukan yang berhasil dievakuasi. Namun sekitar 68 ribu hingga 100 ribu tentara skutu, termasuk pasukan Inggris, Perancis, Belgia, dan beberapa lainnya, diperkirakan tewas atau ditangkap selama pertempuran. Selama beberapa minggu berperang, pasukan Jerman membunuh atau menangkap lebih dari 2 juta pasukan skutu. Dalam 21 hari, pasukan Nazi berhasil kuasai Perancis dan memasuki Paris, dan Perancis mulai menyatakan menyerah ke pihak Jerman. Kemudian di Berlin, Hitler disambut sebagai baktah lawan. Pasukan Nazi kini menguasai sebagian besar Eropa, hanya Inggris Raya yang jadi penghambat. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada tahun 1940, tak mau tunduk dengan peringatan Hitler. Kini Hitler mempersiapkan serangan mematikan terakhirnya. Ia berencana melakukan invasi berskala besar ke Inggris Raya. Namun terlebih dahulu, ia harus melumpuhkan Angkatan Udara Inggris Raya. Berhenti, bersama-sama. Kita akan teruskan percayaan ini. Di seberang selat Inggris, para pilot Jerman berkumpul untuk arahan terakhir. Sementara itu, setelah beberapa prajurit Angkatan Udara Kerajaan Inggris menjalankan tugasnya, Winston Churchill mengatakan bahwa mereka harus melawan dengan keyakinan dan jangan pernah menyerah. Mereka harus mempertahankan tanah air meskipun nyawa taruhannya. Setelah semua pasukan Angkatan Udara Inggris di atas tumpukan awan tebal, barulah mereka melihat musuh dan baku tembak pun terjadi. Pertempuran Angkatan Udara ini pun berlangsung selama 12 minggu. Dan pada akhirnya, di bulan September, sebanyak 1.600 pesawat Jerman ditembak jatuh. Akibat banyaknya korban dari pihak Jerman berjatuhan, seluruh misi harus dibatalkan. Dan pertempuran Inggris Raya pun berakhir. Dan untuk saat ini, Inggris terbebas dari invasi. Hitler bukan satu-satunya diktator yang membayangi Eropa. Italia punya orang berkuasa sendiri, yaitu Benito Mussolini, merencanakan kesepakatan dengan Hitler dan menyiapkan militarnya sendiri. Selamat menikmati! Inggris yang masih disibukkan melawan Jerman, Benito memanfaatkan untuk menginvasi Mesir, jajahan Inggris. Sementara itu di Eropa, ribuan tentara sekutu kini menjadi tawanan perang. Salah satunya adalah Pamfam Kiem, tentara V-6 yang bertugas di Angkatan Darat Inggris. Kemudian tentara Nazi mulai memisahkan tentara kolonial dari tahanan perang lainnya. Setelah mencukur rambut semua tawanan, mereka diberi nomor identifikasi. Namun alasan dibalik pemberian nomor tersebut tidak dipahami oleh para tahanan. Ternyata, Nazi melakukan sesuatu yang mereka sebut riset medis untuk memajukan keyakinan rasis mereka. Dan ini baru permulaan. Kemudian kita menuju ke area ibu kota Polandia, yaitu Warsawa. Di Polandia yang dijajah, mereka mengasingkan populasi Yahudi ke wilayah perkotaan yang dikenal sebagai kampung Yahudi. Seorang pemuda bernama Julian Kulski yang masih berumur 13 tahun. Dari pengakuannya, ia sangat bertekad untuk melawan pasukan Jerman sehingga ia memutuskan ikut masuk ke pasukan pelawanan Polandia. Awalnya ia hanya menjadi seorang budak yang membawa pesan melalui jalur bawah tanah rahasia. Kemudian komandannya mengajarinya menggunakan senjata dan cara membunuh orang dengan pisau atau tangan kosong. Setelah mendapat ilmu dalam melakukan serangan, unit Julian mempersiapkan perlawanan terhadap penjajah. Namun operasi mereka ini diketahui oleh Nazi dan komandan mereka dari pasukan perlawanan Polandia tertangkap dan langsung dibunuh. Melihat komandan mereka dibunuh, Julian dan beberapa anak lainnya semakin marah dan mulai mencari pasukan Jerman. Di pusat kota, mereka bertemu salah satu tentara Jerman dan langsung menghabisinya. Dan hal ini merupakan pertama kalinya Julian Kulski membunuh manusia. Keesokan harinya, atas kematian pasukan Jerman itu diketahui, hal ini pun membuat para prajurit Nazi mulai melakukan pembantaian. Tahap awal, mereka membunuh 20 wanita dan anak-anak sebagai ganti atas kematian satu pasukannya. Di kampung Yahudi, orang-orang Yahudi mulai dikumpulkan dan ditarip paksa untuk dibawa ke kem-kem yang sudah dibangun oleh Jerman. Dan Nazi juga punya rencana terhadap orang-orang Polandia yang tersisa. Setelah beberapa hari kemudian, pasukan tentara SS datang. Pasukan SS merupakan pasukan elit Nazi yang anggotanya diambil dari barisan pengawal Hitler yang paling ditakuti di seluruh Eropa, yaitu Sudstevo, atau biasanya disingkat dengan sebutan pasukan SS. Dari pengakuan warga sipil Polandia bernama Aloji Tuwardeski, ia mengatakan para anak-anak dibawa ke suatu tempat dikarenakan makanan di Polandia sangat terbatas. Maka dari itu pasukan SS memasukkan anak-anak ke dalam gerbong kereta api yang tertulis, anak-anak Polandia akan dipelihara di Kaisaran. Dan ini merupakan pengakuan dari Aloji Tuwardeski. Eines nachts kam ein Trupp SS-Leute. Man erzählte den Müttern, da es sehr schlecht mit den Lebensmitteln für Polen bestellt war, sie wissen, dass man die Kinder aufpäppeln wollte und ins Reich bringen würde, in so ein Kinderlager. Weiß ich noch, auf einmal befand ich mich, und die Kinder wurden dann ihnen aus den Armen gerissen. und die Züge. Wobei auf den wagen stand, polnische Kinder zur ernährung ins Reich. Aloji Tuwardeski adalah salah satu dari 20 ribu anak Polandia yang diculik pasukan SS saat itu. Dan ketika semua anak-anak sudah memasuki remaja, Hitler menjadikan mereka semua sebagai prajurit Jerman yang akan berperang. Puan. Deutsche Jungen, wir wollen ein Volk sein, und Ihr, meine Jungen, sollt dieses Volk nun lernen, denn Ihr seid Fleisch von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut, und in eur jungen Gehirn brennt dasselbe Geist, der unsherrscht. Vor uns liegt Deutschland, in uns Bersihkan, Jerman, dan di antara kita akan, Jerman! Besarnya ambisi Hitler kini sudah jelas. Dia bermimpi untuk membuntuk seribu tahun ke Kaisaran, tanah air bagi ras unggul. Kemudian hari, setelah mempersiapkan persiapan, Jerman kembali melakukan serangan ke Inggris. Dalam teror operasi militer yang baru ini, Jerman menjatuhkan bom-bom di perkotaan Inggris. Sementara itu, fasis Italia menginvasi Grace atau Yunani tetangganya. Sementara di luar Eropa, perang meluas. Jepang sedang dalam misi membuntuk suatu tatanan baru di Asia. Mereka sudah memerangi Tiongkok. Dan kini, Nazi Jerman, fasis Italia, dan imperialis Jepang sepakat untuk bergabung membuntuk aliansi baru yang tangguh. Dan mereka dikenal sebagai Blok Poros. Mereka berniat menguasai dunia. Namun ada satu pihak yang perlu diperhitungkan, yaitu Huni Soviet. Yang memiliki pasukan terbesar di dunia. Dalam diri Joseph Stalin, ada seorang diktator yang ambisinya menyamai Hitler. Di tahun 1940, menjadi saksi perang berkobar di Eropa. Dan pada tahun 1941, kekobaran itu akan menyebar untuk melanda setiap sudut dunia. Dan di tahun ini, Jepang mulai melakukan serangan ke Pearl Harbor melalui udara. Dan film dokumenter ini pun bersambu. Dalam NBC Newsroom di New York. President Roosevelt said that the Japanese have attacked the Pearl Harbor from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air. Peran troll charlot. Dan Fifi yang penikan患 rata. Sun lut amerah. Dan F minutos�� chapter 14. Dan F facilitar oleh belah Itone Madrid. Dan Fifi yang penikan患. Dan Fifi. Dan Fifi yang penikan. Dan Fifi yang penikan. Terima kasih.